Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Fanny di channel FN Toys hari ini anu ya, ini sebetulnya aneh tapi terpaksa harus saya lakukan video tentang membangun STO itu baru sampai part 2 baru sampai membuat suspensi untuk sasis MS tapi saya sudah nerima, bukan nerima ya ini ya boleh dibilang orang maksa jadi dia kirim STO, kemudian saya bilang loh mas, yang datang, dia nggak bilang kalau yang dikirim itu STO ya bilangnya, mas saya mau service mobil minimat video, oke kirim, begitu datang, cangg, STO ya gimana, saya bilang, mas saya konten aja belum selesai nggak apa-apa mas, seadanya aja waktu ngomongnya gitu di awal, tapi setelah itu sering we up, mas, apa sudah dikerjakan dan seterusnya jadi mau nggak mau ya oke, saya kerjakan sekaligus buat pelajaran kita semua bagaimana kita memperbaiki sebuah se... se... onggo eh... se... se... sebuah minimat WD STO dengan segala macam keunikannya oke, langsung saja kita rantai setelah ini baiklah, sebelum kita rantai seperti biasa kita akan lihat dulu apa sih yang membuat orang ini kok memberangkatkan mobilnya untuk di service kita akan cek kira-kira apa yang tidak benar, apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu kita remajakan yuk kita lihat dulu jeng... 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 inilah dia STO-nya STO adalah kemenjangan dari standar Tamiya original ada yang bilang standar Tamiya open, enggak lah maksudnya original itu kalau di Jepang yang lagi ramai sekali itu memang STO ini dan di Jepang itu kalau nggak salah lombanya 100% harus original Tamiya nah, jadi itulah kenapa dinamakan dengan standar Tamiya original oke, kita akan lihat satu persatu ini MS... eh... sasis MS PRO jadi teman-teman kalau bingung MS yang ininya ceklekan apa namanya ini, saklar itu PRO kalau yang putar seperti ini kalau yang putar seperti ini ini MS PRO eh, L ini adalah tulisannya, ini adalah tulisannya MSL jadi kalau putar dia L L itu lightweight ya, ringan kalau yang begini itu MS PRO yang saklar begini oke, jadi mobil ini sudah menggunakan suspensi ya iyalah mana ada MS tidak suspensi ya kalau bukan suspensi nanti jatuhnya ke jumper oke, kalau jumper ampun tapi kalau STO oke lah eh... kita lihat dia secara senternya masih bagus tidak ada masalah, masih bisa dipakai karena ada beberapa STO itu yang sudah patah samping lah sehingga ini sudah tidak lagi tidak lagi apa... kokoh dalam pegang ini dan seterusnya terus kita ke belakang kalau ancornya ini masih oke sekedar info yang begini namanya ancor ya jadi dia bisa... bisa naik turun begini ini kemudian bisa geser sedikit nah ini namanya ancor ini ada sedikit permajaan lah maksudnya perlu sedikit diperbaiki termasuk jamur tengahnya itu perlu dibersihkan kalau ini masih oke nanti kita tinggal lihat saja ke lurusan dan sebagainya kalau di tail, nose depan ya tail yang belakang ini suspensinya juga masih enak tidak masalah nanti tinggal kita bersihkan saja kalau yang goyang-goyang begini jangan khawatir ini tidak apa-apa teman-teman oke sekarang masalah henging hengingnya kocaknya luar biasa henging kocak begini apakah tidak apa-apa? tidak apa-apa tidak masalah mau kocak kayak gimana juga tidak apa-apa tapi yang tidak boleh itu adalah kalau stay depannya sebentar oh iya caranya begini teman-teman tinggal dipegang band depan tiba-tiba ini digoyang nah ini ini sudah terlalu kocak sebetulnya ini kan pakai AT sebentar ini menggunakan AT AT kepanjangan apa ya? automatic enggak lah enggak tahu saya pokoknya kalau yang begini ini yang bisa maju serut serut itu AT kemudian kalau yang bisa nge-pair kanan-kiri begini ngek 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 begini ngek ini pivot jadi ini sudah waktunya permajaan karena sudah goyangnya luar biasa sebetulnya yang begini ini tidak apa-apa tapi tingkat kestabilannya menjadi turun karena anda bisa lihat disini ada tempat spacer nah ini mana yang kelihatan enggak ya? ini tempat spacer dan ini sudah goyang lihat 1, 2, 3 sudah goyang padahal harusnya dia goyang untuk suspensi tapi tidak sampai seperti ini juga ini kalau boleh saya bilang sudah capek mobilnya sudah race berkali-kali sehingga terjadi seperti ini dan bagian depannya pun juga sudah sudah capek ini sudah nabrak berkali-kali seterusnya oke sekilas itu investigasi dari saya tentang bagaimana mobil ini ini pakai roller biasa ini pakai roller biasa maksudnya kanan-kiri biasa sebelum kita lakukan perbaikan kita rantai dulu baiklah baterai sudah terpasang kita akan coba ini menggunakan mahdas ya oh itu 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 mahdas kita lihat bagaimana suara dan sebagainya oke halus enak tinggal kita coba ini pakai gear kuning pink kita akan coba di track bagaimana larinya mobil ini oke kita akan coba bagaimana larinya STO ini indah biasanya sih indah larinya stabil mobil kencang ya Allah dan gak saya khawatir nanti kalau teman-teman sudah selesai konten saya tentang STO anda akan tahu bahwa STO itu ya segitulah pokoknya oke dari rantai tadi bisa dilihat bahwa mobil ini sudah enak sudah oke tapi ada beberapa saja yang menurut saya itu apa bahasanya ya bisa finish tapi gak bisa menang ya kayaknya gitulah kenapa karena memang ada yang beberapa beberapa part itu butuh peremajaan kayak tadi stay depan terus ancor dan sebagainya supaya lebih stabil lagi lompatnya bisa lebih tinggi lagi dan seterusnya dan sekedar info sekedar info saya tidak bisa belum bisa sorry saya belum bisa membuat yang AT atau pivot jadi ini akan saya ganti dengan stay rigid ya yang rigid yang nanti kita lihat hasilnya di rantai setelah kita service oke kita service yuk selamat menikmati alhamdulillah setelah berjibaku selama berjam-jam nah ini maksudnya mobil sudah selesai ya STO nya sudah selesai dan nanti tinggal di rantai seperti apa kita lihat dulu seperti apa mobil ini setelah kita service inilah dia STO yang sudah di service jadi dari bagian belakang seperti yang saya bilang tadi ancor di perbaiki jadi supaya dia lebih enak pergerakan dan sebagainya bukan perbaiki sih di 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 tune up ya gitu lah pokoknya terus kemudian oh catcher nya belum kepasang habis inilah catcher dipasang dan gearbox tengah ini sudah terlalu parah kondisinya yang dari orangnya sehingga mau gak mau saya ganti dengan gearbox baru kalau kunciannya tidak tetap kuncian dari orangnya oke kemudian hanging juga tidak saya perbaiki maksudnya hanya ditata ulang saja dengan lock nut lock nut yang baru nah terus seperti yang saya bilang tadi yang awalnya saya menggunakan at 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 dan pivot nah ini saya ganti dengan yang rigid jadi dia settingannya diam stay diam seperti damper tidak bergerak dan tidak bergerak tidak bergerak 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 sekilas sudah selesai semuanya yang tadi yang murbaut murbaut jelek sudah saya ganti yang tiang AO yang anu ini yang berkarat-berkarat sudah saya bobol semua saya ganti semua yang jelas termasuk roller rollernya ini sudah kurang proper sehingga saya ganti dengan roller baru yang lebih indah kalau yang bagian lain yang tidak perlu saya ganti ya tidak diganti oke langsung saja kita coba kita rantes seperti apa mobil ini ketika di track sebelum rantes ada yang kelupaan untuk bagian ancor ini cukup penting kalau Anda bisa back ke video yang sebelumnya disini awalnya tidak ada apa-apa hanya ancor dan pengunci kalau sekarang saya tambahin dengan stopper dua plat ini ini dan ini ini untuk membuat pergerakan dari ancor ini betul-betul halus karena dia tidak natap sama sekali ke bagian sasis ataupun bagian yang lain sehingga nose tailnya tidak apa ke tail dia tidak tersangkut jadi betul-betul dia pergerakannya akan halus mulus sehingga koreksi terhadap lompatan dan belaan dia benar-benar lebih istimewa oke langsung rantes satu lagi belum selesai ternyata setelah saya pertimbangkan ini tanpa catcher ya tanpa catcher yang begini ini sepertinya sudah cukup sepertinya mobil ini sudah enak cuman memang saya sisakan tidak dipotong siapa tahu kok orangnya pengen pakai catcher ya tinggal dipasang yang jelas dari saya tanpa catcher catcher ini kan gunanya untuk mukul balik pantat atau melontarkan supaya dia muncul tapi sepertinya ini sudah cukup tanpa catcher oke langsung saja oh belum satu lagi enggak langsung saja kalau ini langsung saja oke saatnya kita coba after service STO cantik ini indahnya 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 ya Allah indah sekali larinya larinya ngeri pocok 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 pokoknya gitu lah ya kita bermain STO sebentar lagi ya Allah gimana gemes ya anda yang biasa lihat saya nyeting damper seakan-akan sudah istimewa kalau sudah lihat STO indah gitu ya lompat bisa bisa betul-betul ya seindahlah pokoknya saya tunggu anda untuk ikut bersama dengan saya membangun pelan-pelan satu persatu ya memang ya memang maaf ya kalau kita bicara keindahan itu beda saya tidak punya anda juga anda googling lah STO gitu ada memang yang ya Allah dilihat itu cantik gitu ya bodinya hangingnya itu cantik lah kalau STO buatan saya tidak ala kadarnya otak-otak menurut tapi hanya yang penting larinya jadi kalau teman-teman misalnya pengen dapat yang cantik ya gampang anda beli yang cantik tapi punya juga yang jago balap karena yang cantik tidak selalu jago balap tapi kalau yang secukupnya seperti ini butuhnya begini ya sudah ya ya tinggal main bodi main chat main inilah gampang ya oke semangat kita bangun terus STO part 3 4 part 2 besok eh part 2 kemarin itu suspensi part 3 kita buat depan part 4 kita buat belakang part 5 buat hanging selesai kita balap STO sampai jumpa dan jangan lupa sholat 5 waktu on time jamaah di masjid assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ayo dong ngomong selamat jamaah di masjid 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 selamat jamaah di masjid